Intro Proses kehamilan memiliki 3 trimester dan berlangsung sekitar 40 minggu mulai dari hari menstruasi terakhir seorang wanita Pada setiap trimester kehamilan, janin akan melewati tonggak perkembangan yang spesifik Bayi yang dilahirkan sebelum akhir minggu ke-37 dianggap prematur dan mungkin memiliki komplikasi tertentu dalam jangka panjang dengan pertumbuhan dan perkembangannya serta memiliki kesulitan bernafas dan mencernal Selengkapnya inilah yang terjadi pada ibu hamil dan bayi dalam kandungan di tiap trimesternya Trimester pertama, 1 hingga 12 minggu Trimester pertama dalam kehamilan merupakan yang paling penting untuk perkembangan bayi Selama periode ini, susunan tubuh bayi dan sistem organ berkembang Sebagian besar keguguran dan cacat lahir juga terjadi selama periode ini Karena itu, disarankan untuk lebih hati-hati selama trimester pertama kehamilan Perkembangan janin dianggap sebagai fase paling dramatis selama kehamilan Trimester pertama dalam kehamilan mengalami perubahan janin Selama 8 minggu pertama, janin yang disebut embryo berkembang penuh secara konstan Dan pada akhir trimester pertama, embryo bisa mencapai panjangnya 7-10 cm Tubuh wanita mengalami perubahan besar dan perubahan ini sering menyebabkan berbagai kejala Beberapa kejala pada trimester pertama adalah seperti payudara membengkak dan terasa sakit Mual dengan atau tanpa muntah, kelelahan, sering buang air kecil, mengidam atau membenci makanan Trimester pertama dalam kehamilan sering menyebabkan perubahan suasana hati yang tidak dapat dijelaskan Seorang wanita hamil mungkin merasa senang, cemas, dan melah sekaligus Namun jika fluktuasi emosional mengganggu aktivitas sehari-hari Berkonsultasilah dengan dokter umum atau dokter kandungan Trimester kedua, 13 hingga 27 minggu Trimester kedua dalam kehamilan biasanya dianggap sebagai periode waktu paling nyaman bagi sebagian besar wanita Perkembangan janin pada trimester kedua kehamilan, janin akan berlipat ganda lebih dari 7 kali Perkembangan janin pada trimester kedua ini akan meliputi beberapa hal Seperti janin akan mulai menandang, bergerak, dan akan mulai berputar dari sisi ke sisi Janin akan mulai mendengar suara ibunya Refleknya berkembang seperti menelan dan mengisap Janin dapat merespon rangsangan sentuhan dan cahaya Placenta akan berkembang penuh Sitik jari dan sitik kaki akan terbentuk Janin akan mengalami siklus tidur dan bangun Pada trimester kedua, kebanyakan wanita bisa merasakan bayi mereka bergerak untuk pertama kalinya Biasanya pada sekitar 20 minggu Perubahan fisik selama trimester kedua, para wanita mengalami penurunan mual Pola tidurnya lebih baik dan tingkat energinya meningkat Namun serangkaian kejala trimester kedua seperti nyeri punggung, sakit perut, kram kaki, sembelit, dan mulas mungkin akan muncul Perubahan fisiologis ibu hamil mungkin mengalami penurunan dalam gejala trimester kedua Atau perubahan suasana hati tidak terlalu sering Tetapi gerakan janin mungkin membuat wanita hamil merasa kewalahan Ketergantungan emosional pada pasangan juga dapat meningkat Beberapa wanita bahkan mungkin mengalami peningkatan libido di semester kedua ini Trimester ketiga, 28 hingga 40 minggu Pada tahap akhir kehamilan, sebagian besar organ dan sistem tubuh terbentuk sepenuhnya selama trimester ketiga kehamilan Namun janin akan terus tumbuh dan dewasa Janin juga sudah bisa mengisap ibu jari dan menangis Paru-paru sejak awal trimester tidak berkembang sepenuhnya Tetapi pada saat bayi lahir, paru-paru berkembang seiring waktu Beberapa gejala fisik selama periode ini termasuk sesak napas, wasir, inkontinensia urin atau sulit menahan buang air kecil Farises dan masalah tidur Gejala-gejala tersebut timbul oleh karena peningkatan ukuran rahim Perubahan fisiologis trimester ketiga dalam kehamilan mungkin sering ditandai dengan pelupa ringan Saat mendekati batas tanggal lahir, kecemasan mungkin meningkat tentang persalinan dan kedatangan bayi Pada trimester ketiga, beberapa wanita mungkin merasa antusias dan positif tentang melahirkan Sementara yang lain mungkin merasa mudah tersinggung dan itu merupakan gejala umum pada trimester ketiga Perasaan lelah dan nyaman adalah umum dialami diantara banyak wanita Selama trimester kehamilan akan berbeda, perubahan dan gejala dapat bervariasi pada setiap wanita Dan yang terpenting bahwa ibu hamil secara teratur berkonsultasi dengan dokter kandungan Terima kasih telah menonton!